Intro Hai halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Dan bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, aku doakan semoga puasa kalian lancar ya guys. Nah di video kali ini aku mau ngebahas sebuah film yang berjudul Seudino. Film ini menjadi salah satu film yang cukup dinantikan oleh para penggemar film. Dan khususnya para penggemar film horror guys. Sama seperti film KKN di Desa Penari, film Seudino juga ceritanya diadaptasi dari salah satu cerita horror yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Simpleman. Cerita Seudino ini memang sangat populer. Bahkan hampir sebagian besar netizen sudah membaca ceritanya. Dan mereka penasaran banget dengan kisah mistis yang diambil dari sebuah kisah nyata ini guys. Apalagi cerita Seudino ini lebih menyeramkan daripada cerita KKN di Desa Penari. Hal itulah yang membuat film Seudino ini cukup dinantikan oleh para penggemar film di tanah air. Sebelumnya Simpleman sudah menulis kisah Seudino ini ke dalam sebuah novel dengan judul yang sama, yaitu Seudino. Yang mana novel Seudino ini merupakan novel yang mengawali seri novel saga, terah pitu, atau legenda tujuh keluarga yang memperebutkan puncak kekayaan dan kehormatan. Seudino ini memiliki sekuel novel yang berjudul Janur Irang, di mana latar waktu kisahnya justru lebih dulu dibanding dengan kisah di novel Seudino ini guys. Nah, Seudino sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya seribu hari. Dan Seudino juga merupakan santet yang cukup terkenal di daerah Jawa Timur. Santet ini adalah salah satu santet yang paling mengerikan dan berbahaya. Bahkan saking bahayanya, santet Seudino akan membuat semua garis keturunan sebuah keluarga meninggal tak tersisa. Seudino merupakan sebuah film horror terbaru yang diproduksi oleh MD Picture. Dan film ini digarap oleh sutradara Kimo Stambul. Nama Kimo sendiri emang udah gak asing lagi bagi para penggemar film di tanah air. Apalagi setelah ia sukses dengan film Rumah Dara, nama Kimo pun mulai diperhitungkan di perfilman Indonesia guys. Film Seudino dibintangi oleh Mika Tambayong yang berperan sebagai pemeran utamanya. Di film ini Mika Tambayong berperan sebagai seorang gadis yang bernama Seri. Nah selain Mika Tambayong, film ini juga dibintangi oleh Ryo Dewanto, Martino Lio, Karina Suwandi, dan masih ada beberapa artis lainnya yang ikut membintangi film ini. Film Seudino menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Seri. Dan ia bekerja menjadi seorang ART di sebuah keluarga yang kaya raya. Tapi bukannya bekerja di rumah keluarga itu. Seri justru ditugaskan untuk merawat seorang gadis yang bernama Dela. Dan Dela ini merupakan cucu dari keluarga tersebut. Keadaan Dela sendiri begitu memprihatinkan. Rupanya kondisi Dela seperti itu karena ia terkena kutukan Santet Seudino atau Santet Seribu Hari. Sayangnya bukan hanya keluarga Dela. Tapi setiap orang yang merawatnya juga akan terkena Santet tersebut guys. Ceritanya berawal dari Seri yang mengalami kesulitan ekonomi di keluarganya. Seri pun memiliki niat untuk pergi merantau ke kota besar untuk mendapat pekerjaan yang gajinya lebih besar daripada pekerjaan di daerah asalnya. Kebetulan Seri ini mendapat selebaran lowongan kerja untuk bekerja menjadi seorang ART. Di dalam lowongan itu tertulis gaji sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Dan gaji itu sangat besar jika dibandingkan dengan gaji ART pada umumnya. Malahan gaji yang diberikan itu beberapa kali lipat dari standar gaji ART di daerah Seri. Tanpa pikir panjang Seri pun langsung pergi ke sebuah agen penyalur jasa untuk melamar pekerjaan tersebut. Karena Seri ini gak punya ijazah, ia pun sempat mengurungkan niatnya. Tapi ternyata ijazah bukanlah salah satu syarat untuk bisa bekerja di sana. Keluarga kaya raya yang memberi gaji yang sangat besar itu justru menerima Seri sebagai ART karena Seri ini lahir di hari Jumat Keliwon. Lalu Seri pun diantar ke rumah keluarga Atmojo. Dan di sana Mbah Karsa bertanya pada Seri tentang kesiapan Seri untuk bekerja dengannya. Mbah Karsa ini adalah salah satu anggota keluarga Atmojo yang paling tua dan dihormati oleh keluarga tersebut. Setelah Seri mengatakan siap, Mbah Karsa pun menjelaskan kalau setelah ini Seri gak bisa mundur lagi. Pada saat itu Mbah Karsa juga terlihat seperti melakukan sebuah ritual dan membuat Seri gak sadarkan diri. Tapi ternyata Seri ini tidak dipekerjakan di rumah keluarga Atmojo. Suatu hari Seri diantar ke sebuah tempat bersama dua ART lainnya yang bernama Erna dan juga Dini. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk kecil. Sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dan jauh dari keramaian. Mereka bertiga pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Dan di sana mereka menemukan berbagai keanehan. Mereka melihat sebuah kalender yang mana kalender itu diberi tanda sampai seribu hari. Mereka pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi di hari tersebut. Salah satu dari mereka mengatakan kalau di hari itu mereka akan pulang. Di rumah itu mereka juga bertemu dengan Mbah Tamin. Yang mana Mbah Tamin ini adalah orang yang bertanggung jawab di rumah tersebut. Lalu Mbah Tamin ingin memberitahu Sri dan yang lainnya kenapa mereka bertiga ini dibawa ke tempat tersebut. Mbah Tamin pun membuka pintu sebuah kamar. Dan di saat kamar itu terbuka Sri menutup hidungnya karena ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Di dalam kamar itu Sri, Dini, dan Erna melihat ada sebuah keranda mayat. Mbah Tamin pun menjelaskan apa yang harus mereka lakukan di sana. Ternyata mereka ditugaskan untuk memandikan dan juga menjaga Dela. Nah, Dela ini merupakan keturunan dari keluarga Atmojo. Dan ia adalah cucunya Mbah Karsa guys. Di saat Mbah Tamin membuka keranda itu, mereka pun merasa sangat kaget dan juga ketakutan. Ternyata di dalamnya ada seorang gadis yang dikurung dan diikat dalam keranda tersebut. Gadis itu tak lain adalah Dela Atmojo. Dela ini dalam keadaan gak sadarkan diri. Bahkan kondisinya terlihat cukup memprihatinkan. Tubuhnya begitu kurus, pucat, dan dipenuhi banyak luka bernanah. Bahkan perutnya juga membesar seperti orang yang sedang hamil. Mbah Tamin juga menjelaskan kalau Dela ini dimasuki makhluk jahat yang bernama Sengarturi. Nah guys, intinya Dela ini terkena santet seribu hari yang akan menghabiskan nyawa satu terah keluarga. Selama bekerja di sana, Sri, Dini, dan Erna juga menemukan banyak sekali hal-hal aneh. Dari jendela rumah, Sri dan Erna melihat ada seorang pria yang sedang menggali tanah. Dan sepertinya pria itu sedang menggali kuburan guys. Lalu mereka memutar sebuah kaset. Yang di dalamnya ada suara perempuan yang mengatakan kalau manusia hidup di dunia ini karena ada perkara. Sepertinya apa yang ada di dalam kaset itu adalah sebuah mantra. Mereka pun melakukan tugas mereka seperti yang diperintahkan oleh Mbah Tamin sebelumnya. Sebelum memandikan Dela, Dini mencampur bunga tujuh rupa ke dalam air yang akan digunakan untuk memandikan Dela. Setelah selesai, Dini langsung memandikan Dela sambil mengucapkan apa yang ada di dalam kaset tadi. Di saat Dini sedang membasu tubuh Dela, tiba-tiba Dela bangun dan menggigit tangan Dini hingga berdarah. Hal itu tentunya membuat mereka menjadi semakin ketakutan. Erna merasa kalau sepertinya mereka bertiga ini ditumbalkan oleh Mbah Tamin. Dan Erna pun mengajak Sri untuk pergi dari tempat itu. Dari sanalah suasana pun semakin mencekam dan juga menegangkan. Sri, Dini dan Erna sedang berada dalam ancaman. Bahkan Dela yang kerasukan ingin menghabisi nyawa mereka bertiga guys. Tapi bagaimanapun mereka gak bisa lari dari sana karena mereka terikat perjanjian mistis dengan Mbah Karsa. Mereka harus menyelesaikan ritual sampai hari ke seribu. Dan jika mereka melanggar, maka kematian pun akan menanti mereka bertiga. Nah guys, menurutku sih film ini cukup menjanjikan ya. Apalagi film Sewu Dino ini digarap oleh Kimo Stambul dan dibintangi oleh artis-artis yang mempunyai kemampuan akting yang cukup bagus. Ceritanya pun cukup menyeramkan dan film ini juga memiliki unsur yang sangat kental dengan budaya Indonesia. So, bagi kalian yang penasaran dengan film ini, kalian bisa tonton film Sewu Dino yang tayang di bioskop pada tanggal 20 April 2023 ini guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Sewu Dino. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis and see you guys. Bye-bye!